Yes selamat datang kembali di kelas invest teman-teman terima kasih atas support teman-teman sudah like comment and subscribe dan terima kasih komen-komennya ya and anyway satu hal yang saya mau bilang ke kalian adalah bahwa analisa-analisa dari kelas invest itu analisanya bukan hoax ya teman-teman ya karena ini bersifat analisa pribadi dengan analisa teknikal dan analisa news fundamental saya patuhkan jadi satu untuk mengolah nah bagaimana prediksi perkembangan harga kedepannya dan prediksi itu bisa salah bisa benar teman-teman Tidak melakukan kumubai dimanapun saya hanya menganalisa memberikan yang opsional kepada kalian untuk membeli atau hot atau akumulasi ya teman-teman terhadap koin-koin crypto and anyway kita langsung aja bahasa kita sekarang ke diva ke pin keeps web ya ini jaring dah penting ini kan satu jaringan dengan binance margin ya ini unik sekali Kenapa karena pin pancakesweb ini kemarin coba saya polling itu banyak yang lebih memilih pancakesweb daripada unisweb karena juga di desentralized exchange yes dimensharyo.io itu memang di kuartal sal 2001 itu winisweb masih memimpin diva ya tapi ini diikuti dengan pancakesweb ya di area orange ini pancakesweb menutupi area kedua ini menarik juga ya dengan harga yang masih di bawah unisweb ya masih 35 US dollar dengan circulating super 158 dengan tidak ada maksuk lainnya unisweb sudah 523 juta ini ini setokannya ini pancakesweb harganya masih di bawah unisweb ini masih ada peluang yang teman-teman dengan harga segitu dengan rasa hampir sama ya harganya ya tapi masih di bawah sedikit itu prefer saya prefer kepin kicksweb ya dengan kapitalisasi masih sedikit yang masih 5 miliar US dollar sebanding 20 miliar US dollar teman-teman dan volumenya juga masih di bawah unisweb ya masih 667 juta US dollar dibanding 1 miliar US dollar dan ini juga bisa menjadi solusi kalian buat yang tidak bisa membeli BNB satu BNB kalian masih bisa membeli satu kick ya karena kick ini senderung mengikuti seperti BNB dengan satu band satu jaringan band blockchain band matching pancake suatu apa ya diva yang prestisius menurut saya kalau kalian tidak bisa membeli satu BNB solusinya bisa satu kick dengan harga yang masih murah bisa mengikuti harga next BNB pembaruan dua kontrak pintar migrasi pancake versi satu ke versi dua dikarenakan adalah pancake 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 ini apa menggunakan smart kontrak PINCX web router dan PINCX web factory itu tidak bisa di-upgrade oleh karena itu mereka mengadalkan ping grip PINCX web migrasi ke versi dua gitu dan kemarin mereka sudah melakukan food food ya voting terhadap PINCX web ini dia kemarin sampai tanggal 22 April optionnya tuh akhirnya dipilih adalah option D dengan 66,85% voting ya jadi ada dua pilihan ABCD dan ini ada yang pilihannya di dengan 0,17% LP token holder 0,03% treasury 0,05% kick buyback and break dengan 0,25 trading trading view ya itu teman-teman next kita ke trading view ya seperti biasa teman-teman ini kita kick USDT selama 4 jam time frame dia kecenderungan uptrend ya dan sudah break ATH sebelumnya ya dan dia sekarang kemarin sudah ada ATH di 36,6 USD dan sekarang lagi konsolidasi teman-teman Oke ini analisa teman-teman ya bukan hoax sekali lagi disclaimer on selalu lakukan analisa-analisa kembali dan ansa analisa pembalik kita coba dengan pembangunan Fibonacci dia dan support resisten kita gambar dulu support resistennya biar teman-teman tahu dimana support dan resisten Oke saya jelaskan kenapa di sini ada support dan kenapa di sini ada resisten saya katakan sini ada support karena sini ada pantulan ini pantulan dan ini ada pantulan ini support karena ada pantulan sini di sini akhirnya breakout dan sini akhirnya memantul lagi ini support support pantulan-pantulan ini membentuk support akhirnya dia membentuk sebuah pantulan juga di sini sini juga pantulan nah ketika ada pantulan-pantulan dan disini ada breakout itu saya buatkan resisten teman-teman akhirnya dia menembus di area 36 USD sekian teman-teman sekarang kita bergambar Fibonacci ya dari swing low ke swing high Oke sekarang prediksi saya ini kan dari strainline ini membentuk sebuah resisten teman-teman dan disini adalah sebuah support yang kuat teman-temannya ini support yang kuat di sini juga support yang kuat jadi di area abrenik kemungkinan akan adanya konsolidasi dulu di area sini jadi ini ada kemungkinan konsolidasi juga bisa koreksi sebentar ya teman-temannya mungkin koreksi dulu sini lalu dia naik lagi ya sini ya atau juga dia bisa koreksi juga sini teman-temannya ya memantul di area 78,6 mungkin memantul dulu di 78,6 31 dollar atau dia memantul di area trendline sini ya di 33 USD kalau kalian beli saya beli sini Kang kamu fomo ngangkut ya kamu nggak punya manajemen gitu loh karena kamu hanya-hanya ikut-ikutan aja kalau kamu bisa menganalisa kalian bisa menganalisa kalian pastikan bisa melakukan DCE dollar cost averaging kalian bisa beli sini kalian bisa beli sini kalian bisa disini kalau misalnya mantul di area koreksi boya kalian bisa mantap di sini jadi teman-teman ketika saya contoh ya kalian punya 100 USD kalian bisa membagi beberapa bagian misalnya kalian membeli 20-20 dollar di sini dulu lalu ketika turun kalian beli di sini 20 dollar ketika turun di sini kalian beli 20 dollar lagi dulu namun kalau kita masih turun di sini kalian juga bisa masih membeli 20 dollar di sini akhirnya rata-rata harga akan rendah gitu teman-teman kalau kalian membeli 100 dollar di sini semuanya all-in ya teman-teman pasti nyangkut dan itu bukan tekniknya gitu loh jadi saya harap itu kalian bisa mengerti ya teman-teman ya lalu gimana kah target selanjutnya untuk target yang selanjutnya adalah untuk target saya di 45 USD teman-teman itu targetnya mungkin bisa dicapai bisa mungkin di 50 USD juga bisa teman-teman ya tapi saya tetap menganalisa di 45 USD kalaupun turun ya itu juga namanya juga analisa bisa naik bisa turun tapi kalian pastikan manajemen yang saya sebutkan tadi ya thank you teman-teman see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.